Hei guys, balik lagi bersama gue Masa lagi di video kali ini Kita udah sama banget nih, ya kan Nggak projekan si Patrick lagi nih Setelah kemarin kita bareng sama si Patrick Hanya ngabung-buret, ngabung-buret Dan terakhir kalau nggak salah kita projekan ini aja ya Ngewarnain si warna baru ini Yang pakai pilok, saya kan warna biru ini Jadi bulan puasa tahun 2024 ini Patrick ditemani dengan warna birunya ini Gokil, jadi sekarang Udah puasa terakhir-terakhir ya guys Jadi gimana nih kalian yang pada puasa Semoga lancar terus ya kan, THR Udah pada cair apa belum nih cuy Nah kalau udah pada cair, gue punya solusi Modifikasi buat Vario LED Biar makin ganteng dan makin kece Untuk look di area sebelah kanan Video kali ini kita pengen projekan tipis-tipis ya guys ya Di area kiri bagian belakang Sama kanan bagian belakang juga Pokoknya di area-area belakang Belakang, samping, belakang, samping, belakang Samping pojoknya pokoknya belah Mari dah, gitu pokoknya kita projek-projekin lagi Karena kita udah lama juga nih Gak projekan si Vatrix ini cuy Berhubung ini bulan puasa ya kan jadinya Kita sebenarnya pengen projekan sih ya guys ya Cuma berhubung agak seret juga ya Kalau siang-siang ya guys ya Jadi mohon dimaklumi Jadi agak jarang-jarang Karena ini puasa terakhir juga Jadi gasket aja kita blow podif-podif Kita langsung sachet-sachet Modif si Vatrix ini ya guys ya Yaudah, langsung aja gak perlu lama-lama Kita keluarin barang-barang Yang gue pengen cuy Sabar dulu Jadi barang pertama yang gue pengen Itu adalah IDD Yaitu ARM Vario 150 yang new cuy Jadi Vario gue ini adalah Vario 125 LED Old ya cuy ya Ini generasi tahun 2014 Sampai tahun 2017 deh Kalau gak salah nih Ya kan terakhir keluar Dan Vario tahun 2018 itu Udah banyak perubahan Sekarang udah keluar lagi Vario 160 Makanya udah banyak regenerasi lah Vario-Vario ini cuy Tapi emang Banyak orang yang bilang Katanya Vario LED Old Ini adalah seri yang terbaik Dari sudut lakukannya Dan lain-lain tuh ya bang Masih manis lah ya Lo mau dip tipis-tipis aja juga Kayak udah cakep gitu Kalau LED new Emang bentukannya agak ngebulet-bulet gitu Kalau ini lancip-lancip Yang bikin pentap ya guys Jadi nanti kita bakalan ganti Ke Vario LED new Nah kenapa sih bang Lo gak pake yang Dalam modelan sian-sian Atau yang lain-lain Mohon maaf ya bang ya Kita mah Harga pelajar aja Yang penting di look makin kece Yang kedua Nah ini berhubung Kita kan si Vatrix udah pake Mounting ya guys ya Ini mounting berukuran Aduh belet-belet lagi Pake mounting berukuran 5 cm Dan ini filternya gue lepas tuh Jadi kalian tau sendiri ya Kalau misalnya naik Mounting 5 atau 6 cm ya kan Bukan yang Oriana Itu tuh biasanya Mentok sama si filter Alhasil filternya gue coak Dan sekalian si VT-nya taripin Udah 40 lama-lama langsung aja cus Kita keluarin nih Barang-barang Modifikasinya guys Ya guys ini dia nih Part-part yang bakalan Kita pasang di part modifan kali ini ya guys Jadi ini dia nih Bedah Bug CVT Airblade Gue sudah di repen ya guys ya Gokil Nih bener-bener Cantik banget cuy Parah ya kan tuh Bede Udah bling-bling Kacing-kacing banget ya guys ya Waduh Kenapa bang Garis ininya tuh Nggak di cat warna orange juga Nah kebanyakan kan Kalau misal user-user vario ya guys ya Tulisan Honda-nya itu Dibikin warna Sama di garisnya itu Dibikin warna juga Nah gue pengen beda Dari yang lain cuy Makanya gue satu aja Di tulisan Honda-nya aja Yang di repen Dan garisnya tuh Nggak di repen Biar beda lah Dari yang lain Cukup ya kan Wih Cakep banget ya cuy Udah dipasangin Hager kan tuh Black CVT Ya kan Black CVT dari Honda Airblade Yang sudah di repen Ini warna Grey Gun Metal ya guys ya Grey Gun Metal ini Kayak warna Alem DJ Maru gitu cuy Cakep banget Dan buat disininya nih Itu nggak gue repen cuy Di area Baut-baut Lebih tepatnya Nah Jadi kayak Disini nih Tuh Nih kan Nih 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 Pokoknya setiap baut CVT Gini nih Itu nggak gue repen Kenapa bang Nggak di repen Jadi ini di mal ya Gak sih Di mal Nggak di repen Supaya Soalnya kan VT tuh sering banget Motor tuh yang paling sering Dibongkar lah ya Kayak buat dibersihin Ganti roller Dan sebagainya Makanya Ini gue mal aja cuy Gue request Sama tempat repennya Itu Nggak usah di chat Biar chatnya Itu nggak terkelupas Pasti kalian yang udah pernah Ngechat Faktivitnya Vario cuy Ininya ikut di repen juga Wah Ininya ikut Kena lah Baut yang terlalu kenceng Apalagi kan Biasanya buka CVT Itu pake impact Biar instant dan cepat Ini ngebikin sini nih Ya chatnya ikut kekelupas Makanya gue saranin Di mal aja nih Sesuai dengan ukuran bautnya Baut lapang Segini udah pas Jadinya Ketika nanti gue Bongkar pasang Ya guys ya Bongkar pasang CVT Itu gue nggak perlu Takut lagi Kalau misal di area sininya Tuh Gakalan kekelupas Chatnya Karena ini udah di mal Dibikin bulet-bulet gitu Rapi Jadinya tetep aman Ini gue ngechat di tempat Dipen gue yang waktu itu Cuy Karena disitu emang tempatnya bagus Cuy Ya kan tuh Hasilnya bedah Caur banget ya Karena abu-abu gini Nanti ada di area bawah Terus CVT udah kelar Dan ini dia Dibede Buat kalian yang pake mounting ya Seperti yang tadi gue bilang Itu pasti mentok Dan harus dicowak Untuk filter Ini gue udah kelar dicowak Hasilnya lo bisa lihat sendiri Kalau misalnya dicowak aja Itu kan Ya agak sedikit kurang ya Cuy ya Kayak ya kurang rapi Nah makanya nih gue request Dirapihin Nah aslinya tuh segini cuy Aslinya tuh kalau nggak salah Itu segini nih Dikurangin sampe berapa senti Ini cuy Jadi emang nanti Di area dalemnya tuh Bener-bener plong banget Sok segini tuh Mau main Mau giwannya juga Mau boncengkan Tetep aman cuy Nggak mentok filter Nah lo mentok filter Eh kucing apa ini Hei Dan berantem Nah kalau misalnya Mentok filter itu kan Bikin ribet ya Bentar agar airbladnya lepas Terus abis itu keseret Ya gitu udah gue udah males banget Pakai solusi paling utama Itu harus dicowak Bisa sih pake adapter kayak kemarin Cuma ribet Ujung-ujungnya tetep lepas-lepas juga Mendingan pake filter gini aja Enak Kong banget tuh segini Dan ini sistemnya gini ya guys ya Sama tuh dia cowak dulu Ya kan Dia cowak Terus abis itu dirapihin Pake bahan modelan PVC gini Dan super duper rapih banget cuy Mulai dari sini ya tuh Eh kan Rapih banget tuh Nggak ada den sama sekali ya Gue juga heran guys Ini bener-bener rapih banget tuh Eh kan Terus abis itu disini kan tadinya ada bolongan Gue rapihin juga Gue tutup Super duper rapih Dan gue request finishingnya di doff juga nih Jadi ini udah di ripen Warna doff Bener-bener Cakep banget ya guys ya Tuh Wah Gongkil Emang Bener-bener rapih banget Hasilnya gimana-gimana-gimana Jadi nanti walaupun di dalam Di area dalam ya Ini tetep tersih cuy Tetep rapih ya Bagian dalam juga tetep harus Incrong dan tertata rapih Tuh kayak gini Wah Caur Dan ini bagian luarnya Terus abis itu bagian dalamnya Tuh Wih kan Wah Sampai dalamnya juga dia rapihin dong cuy Tuh Sampai sini-sini Cuma ada den sedikit banget ya kan Sini-sininya juga tuh Sini-sininya juga tuh Yang tadi ya bolong udah dirapihin Itu juga dirapihin Bener-bener semuanya dirapihin Jadi pas banget nih Filter udah aman banget cuy Ya kan Tuh Ya kan Ih Gue 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 demen banget Sama gue suka buat si Amahasin Ini dia nih Yaitu Arm LED New Nah jadi ini gue dapet yang Ori ya cuy ya Tuh Dapet plastiknya juga dari Honda Ini kemarin gue beli Di online itu sekitar harganya 300-400 ribuan cuy Jadi original Honda cuy Ya kan nih Kayak gini Dibandingkan Lo beli yang merek-merek 6 ya Yang Sian-Sian itu harganya gokil banget Udah 1 juta ke atas Yang merek lokal aja Lo ada yang 1,3 Wah gokil Itu lumayan banget cuy Ya kan Mendingan part modifikasinya tuh Bisa lo taruh buat yang lain cuy Nah Makanya saran buat kalian Yang pada mau modif Selagi masih ada yang murah Ya kan Yang penting terkonsep itu Kalian sikat aja cuy Daripada lo ambil mahal-mahal Emang gak ke konsep Mendingan sisanya tuh Bisa buat modif yang lain Biar nyebar Ini gokil ya Jadi ini nanti Bakalan orian aja Gak gue ripen Karena emang gue pengen Tampil beda juga Dan nyesuain sama si radiator Hubung radiator dan silver Masa sininya hitam sih Jadinya kita Silverin juga Biar caur Yaudah Gak perlu lama-lama Langsung aja Saat-saat-saat Kita pasang dulu yang pertama Dari area CVT Terus abis itu Area filternya ya Guys ya Gasket Guys 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 asli co Gue jadi lupa banget Ini kan misal gue pasang ya Di arm LED new yang baru Di Vario ini udah Wah emang loke itu parah sih Gak bohong Emang cakep banget Soalnya kenapa Dia di bagian belakang sininya nih Tuh Dia tuh gak ada Lebih panjang lagi Sedangkan kalau misal yang LED lama Gue ini kan kayak sampai sini nih Tuh Nah sedangkan kalau yang ini tuh Cuma di ujuan banget Makanya pas banget Buat kalian yang udah ganti Ke velg-velg racing Velg CNC King speed gini Apalagi disitu ada bautnya Makin kelihatan Makanya cocok nih Pakai arm ini Tapi Ya kan gue lupa cuy Kenapa Ya itu ini Bracket kenal potnya Jadi gue lupa banget Di bracket kenal potnya Kan ini beda ya guys ya Kalau ini ada disini sama disini Sedangkan LEG new itu Ada disini sama disini Makanya kagak bisa masuk banget Contoh kita yang ada Kagak pake kenal pot Jadi ini buat si armnya Next kita pasang Sekalian kita ganti Jadi si Patrick Kembali itu bakal ganti kenal pot Kenal potnya udah ready Nanti aja ya Kita pasangnya Sekalian kita bawain si arm yang baru Gimana setuju gak Oke Jadi ini si arm kita simpen lagi cuy Karena emang bracketnya Gak ada Daripada kita ke tempat kenal pot Beli bracketnya doang Mending kita ganti sekalian Nama si kenal potnya Jadi next kita ganti Kenal potnya cuy Yaudah let's go Sekarang kita pasang si Hager Pertama filter Dan juga si TV Ya guys Jadi sekarang sudah selesai semua nih cuy Ya kan Tinggal sininya doang nih Sayang sekali nih Si arm gak jadi dipasang Padahal kalau dipasang Cakep banget nih Gue udah ngebayangin Karena dia itu Warnanya silver Ketemu silver gini nih Tuh ya kan Nyatu gitu ganteng parah Cuma gak apa-apa Nanti next aja Sekalian kita Ganti si kenal potnya ini cuy Dan Ini nih Buat Hager udah kelar dipasang Tapi ini tipis banget ya cuy Cuma berapa mili doang Gara-gara Emang bahannya ini gue upsize Ke ukuran 90x90 Jadinya tuh besar banget nih Ngeri-ngeri gesrok sama si Hager Cuma udah aman sih ya Barusan udah gue kencangin Jadinya tuh Pas banget cuy Gak gesrok sama sekali Ditambah Ini dia nih Buat di area sininya Juga pas banget tuh Wih manis banget ya Buat si VT nya Warna gun metal gini Ya kan Terus abis itu Udah dipasangin si filter juga nih Anti lepas-lepas Gara-gara udah dicowak cuy Jadinya Jauh banget tuh Perbandingannya Tuh Gue masih ada satu jari Doang disini Gokil Kanan kirinya sih Pas Cuma depannya sini nih Karena kalo misalnya Lagi diboncengin Atau kita lagi kena polisi tidur Yang lain tuh Pasti bakalan Kesini Dan ini udah pas banget Longgar banget Satu jari parah Wah gokil Jadi solusi banget Kalo dicowak gini Gini dan dirapihin Tuh jadi manis Jadi pas banget Untuk filternya Walaupun gak fungsi Tapi bisa Kepasang Tuh ya kan Ide kelas cuy Jadi rapih banget ya kan Kepasang semua gini Kan enak ya guys ya Gak terondol Tuh Rapih Bersih Emang dicowak itu Paling utama ya guys ya Jadi Makin enak lagi tuh Jadi gak perlu takut Di jalan Kalo pake bracket-bracket Gini nih Ngeri-ngeri lepas Dan Si CVT nya juga udah ganteng Tinggal next Ini kita karbonin Gokil Jadi Ini dia ya guys ya Vlog ngabuburit kita Ya kan Selagi nunggu buka Kita bingung ngapain Mending kita modip tipis-tipis Ya guys ya Daripada Gabut Gak ngapa-ngapain Udah Thank you banget Pokoknya buat kalian semua Semoga video kali ini Itu bermanfaat Buat kalian nih Yang pake mounting Gue pake yang 5 cm Itu Mentok-mentok terus Dicoak aja Terus dirapihin Sekarang kita Ini repensivity dan arm Cuma sayang Belum bisa kepasang Thank you banget buat kalian semua yang udah enjoy Jangan lupa like, comment, dan subscribe See you guys Dadah Woo Terima kasih.